Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di video kali ini kita masih membahas tentang jeplak perkutut pada kesempatan kali ini ya yang kita bahas ini adalah bagaimana cara meluruskan bambu yang bengkok bambu yang bengkok ini adalah untuk galah jeplak perkutut seperti ini yang tadinya masih ada yang bengkok dan disini saya akan mencoba meluruskannya persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk yang pertama kompor gasnya dan untuk yang berikutnya air ya di ember kemudian lap nanti lap ini kita masukkan ke ember seperti ini dan air ini fungsinya untuk membasahi bambu yang sudah dibengkokkan dengan api kompor gas buat teman-teman yang menyukai video ini silakan partisipasinya untuk klik tombol subscribernya dan buat teman-teman yang mau membagikan atau share video ini ke teman-temannya silakan oke kita langsung saja ke cara meluruskan bambu yang bengkok untuk bahan galah ini yang pertama kita nyalakan dulu ya apinya apinya sudah nyala kemudian cari yang bengkok disini seperti ini jangan terlalu dekat dengan api bambunya diputer-puter aja begini ya nah sudah ada apinya seperti ini untuk meluruskan bambu ini bisa juga bambunya yang masih basah kita bisa luruskan ataupun yang sudah sudah kering seperti ini masih bisa diluruskan setelah benar-benar panas seperti ini seperti ini kemudian kita harus mencari pohon atau kayu ya untuk menjepit ini sudah ada panasnya kemudian cari pohon yang seperti ini tekan di bagian yang bengkoknya tarik pelan-pelan kemudian kita basahi dengan air yang sudah dipersiapkan tadi agak lempang kemudian cari lagi yang posisi masih bengkok di daerah ini di sini masih ada yang bengkok kita garang lagi ya kita panaskan lagi lakukan cara ini terus-menerus sehingga bambu yang tadinya bengkok bisa diluruskan dan cara menggarangnya pun tidak boleh terlalu dekat dengan api karena bisa bambunya terbakar setelah bambu yang bengkok kemudian dipanaskan lalu cari pepohonan yang seperti ini agar kita mudah untuk meluruskan lakukan bambu yang bengkok ini lakukan cara ini terus-menerus apabila apabila bambu bengkok ke sebelah kiri kita harus menekannya atau mendorongnya ke sebelah kanan lakukan ini perlahan-lahannya setelah ditekan ke sebelah kanan kemudian bambu yang tadi diluruskan kita siram dengan air jadi cara meluruskan bambu ini tidak sehingga akan lurus sekaligus ya kita mesti bertahap ya enggak bakalan sekaligus langsung lurus ya di bagian bambu yang bengkok kita mesti sabar dan bertahap apabila bambu yang masih bengkok kita panaskan lagi seperti ini dan bambunya kita putar-putar atau kita bolak-balik agar tidak gosong lakukan cara ini terus-menerus nah ini hasil akhir dari bambu yang bengkok kemudian diluruskan semoga video ini bisa sedikit menjadi hiburan inspirasi dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan partisipasinya klik tombol subscribernya bunyikan loncengnya dan bagikan ke teman-teman kumania semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh